musik 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 hai hai akhirnya sudah hari terakhir dan hari ini kita ke Yeltsi Center lagi dan lagi di Muzi karena kemarin tutup musik 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 ini layarnya gede gitu wow dan bentuknya animation dan jelasin tentang sejarah wah kalau misalkan ke Yelts bekerja quando schங datang ke Yeltsi Center karena rekomend menurut Anda aku seneng banget sih sama bentuk museumnya tuh soalnya biasanya kan kalau museum tuh kayak agak membosankan gitu cuman kalau ini tuh bener-bener kayak dikemas dengan sesuatu hal yang menarik gitu dari bentuk bangunannya, dari cara pengemasannya ini misalkan jadi ada satu blok khusus ini jadi nama museumnya itu Yeltsin Center jadi Yeltsin itu kayak presiden pertamanya dari Rusia aku kan di kampus belajar sejarah Rusia gitu kan terus tadi ada film di depan itu kayak bener-bener rangkuman dari apa yang aku pelajari selama 6 bulan disini gitu dan bener-bener keren banget sih animasinya karena pertama gampang banget dipahami dan juga dia gak bertile-tile gitu jelasinnya dan lengkap gitu maksudnya dari ini apa-apa gitu jadi kayak bagian-bagian yang penting itu dimasukin sama dia dan animasinya tuh bener-bener bikin kayak oh begini ya gitu jadi kayak ada bentuk visualisasinya karena kalau belajar di kampus kan bentuknya kayak tulisan gitu diceritain sama dosennya gitu jadi kayak kesini tuh bener-bener sambil kayak review ulang versi pendeknya gitu karena kan iarahnya panjang banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini tuh banyak banget lukisan dan itu tuh liat wih keren banget sih serem gak sih guys malem-malem kesini bener-bener dead deh coba gini menggantung malem-malem terus ah tiba-tiba ketawa wih mantap aku lagi di kereta dan sekarang di atas karena kemarin kan waktu berangkat di bawah sekarang di atas mantap banget sih lucu pokoknya kalau misalkan kalian pergi ke kota mana gitu ya di rusia lebih baik ambil yang bawah aja karena bawah lebih luas daripada yang di atas sekarang di atas kayak ini bener-bener mepet banget di saw muka jadi kalau misalkan kebangun nih terus kaget cetak gitu lumayan dapet benjol kira-kira gini sih tuh ada orang di sebelah sana di bawah bisa naruh air perjuangan memasang spray di atas melihat perjuangan kanadira terhimpit dan memasang selima makan di kamarnya karena guys kalau misalkan tidur di atas itu gak bisa duduk terhimpit masjidaka di bawah tuh ada orang sekitar 2 jam lagi kita bakal sampai di Ardis terus nanti kita bakal pindah ke elektriska buat ke Izas kita semua kita udah di Agris bisa kita bakalan transfer dulu mau ke Izas karena dari Jaket Penburke itu sengada tiketnya jadi kita harus transfer disini naik elektriska begitu sekian halo terus terus sekarang tiba-tiba jadi ngalem lucu banget hei hei btw kalau misalkan di Rusia itu kalau manggil itu bukan atau pus 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 tapi gitu ks 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 ya tunjukkan wajah keimutanmu wii susu susu susu